Ya, jumpa lagi dengan saya, Budi Faireyanto Kali ini kita akan membahas mengenai teorema keterbagian Salah satu teorema keterbagian yang penting, yaitu Misal, A dan B adalah dua buah bilangan bulat Dan FPB dari keduanya adalah sama dengan 1 Jadi A dan B saling koprima Maka jika A habis membagi M dan B habis membagi M Maka A dikali B juga habis membagi M Dan berlaku juga sebaliknya Asal syaratnya keduanya koprima Maka jika A dikali B habis membagi M Maka A habis membagi M dan B habis membagi M Ya, sebelum kita tahu penggunaannya Mari kita buktikan terlebih dahulu Teorema ini Pertama kita akan buktikan Yaitu jika A habis membagi M Dan B habis membagi M Maka A dikali B habis membagi M Ya, A habis membagi M Jika A habis membagi M Maka ada Ada suatu bilangan bulat K K bilangan bulat Sehingga M bisa ditulis sebagai K dikali A Nah, sekarang Diketahui juga B habis membagi M Itu berarti B juga habis membagi K dikali A Karena diketahui bahwa FBBA dan B sama dengan 1 Maka jelas B tidak habis membagi A Namun karena B habis membagi K dikali A Maka mau gak mau B juga harus membagi B habis membagi K Itu karena B tidak habis membagi A Tapi karena B harus habis membagi K kali A Maka B habis membagi K Nah B habis membagi K Itu artinya ada Suatu bilangan bulat Kita katakan K2 Sehingga K bisa ditulis sebagai Perkalian antara K2 dikali B Kita kembali lagi bahwa M sama dengan K dikali A Jadi M sama dengan K dikali A Padahal disini K itu juga dikatakan Sama dengan K2 dikali B K2 dikali B Dikali A Jadi sama dengan K2 dikali A Dikali B Artinya M ini merupakan Kelipatan dari A dikali B Jadi jelas bahwa A kali B Habis membagi M Ya Ini baru Kita buktikan Satu arah ya Jika A habis membagi M Dan B habis membagi M Maka A dikali B Habis membagi M Sekarang kita akan Buktikan arah sebaliknya Yaitu jika A Jika A dikali B Habis membagi M Maka akan kita buktikan Maka A habis membagi M Dan B juga habis membagi M A dikali B Habis membagi M Itu artinya Ada Ada K Sehingga Ada suatu bilangan bulat K Sehingga M bisa ditulis sebagai K Dikali AB K Bilangan bulat B Bilangan bulat Jadi Kita bisa tuliskan K Kali B Kali A K Dikali B Juga bilangan Bulat Jadi M sama dengan M sama dengan Kelipatan dari A Jadi jelas bahwa A habis membagi M Nah Dari sini juga kita bisa tulis M sama dengan K Dikali A Dikali B K Bilangan bulat A bilangan bulat Jadi K Dikali A Juga bilangan Bulat Jadi M juga merupakan Kelipatan dari B Jadi jelas bahwa B pun habis Membagi M Jadi Kita sudah Buktikan bahwa Jika A Kali B Habis membagi M Maka A habis Membagi M Dan B habis Membagi M Jadi Teorama Teorama ini Sudah terbukti Dari dua arah Nah Mengenai Cara penggunaan Dari teorama ini Bisa 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 Dilihat Di channel Yang sama Untuk Contoh-contoh berikutnya Ya Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Dengan Dengan saya Di channel Yang sama Sampai jumpa